apapun itu kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal pasti butuh proses ya guys butuh usaha kerja keras konsisten sabar telaten dan lain-lain ya gimana ya karena kita itu kan memang perintis ya guys bukan pewaris jadi semuanya harus dimulai dari nol meskipun terkadang kita merasa capek lah gitu ya kenapa ya udah usaha begini begitu tapi masih hasilnya begini-begini aja karena sudah berusaha melakukan dengan cara ini cara itu tapi ya masih setak disitu aja ya memang semuanya memang butuh proses ya guys ya untuk mendapatkan hasil yang yang berkah ya semua butuh kesabaran nah ini aku lagi ini ya mau foto-foto produk untuk mendapatkan foto hasil foto yang bagus kita pun juga harus usaha gitu ya guys apapun hasilnya kita lebih baik usaha sendiri ya walaupun mungkin di internet banyak foto-foto yang bisa kita ambil tinggal kita ambil aja kita download aja tapi pasti akan ada bedanya ketika kita berusaha sendiri ya karena itu adalah ciri khas ya apa yang kita kerjakan itu akan menjadi ciri khas kita gitu loh guys sama halnya dengan konten ya guys misalkan kita promosi tinggal ngambil download di internet itu banyak banget ya video video tinggal diambil tapi ya semua kembali lagi guys kita membangun branding ya harus diri kita sendiri ya gitu guys ya biar orang mengenali kita kalaupun sekarang masih sepi ya sudah dinikmati aja ya guys namanya juga butuh proses ya saya yakin semua juga pernah orang yang sudah sukses juga pernah mengalami hal seperti ini jadi kuncinya tetap sabar konsisten terus belajar di evaluasi banyak banget guys ya pokoknya ya itulah ciri-ciri orang yang hebat mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hebat ya yang pantang menyerah orang-orang yang anti alman pokoknya gak geng sih gak kemayu gak kemenya ya harus berjuang keras oke guys tetap semangat ya buat kita para pemula baik itu pemula dalam dunia konten kreator pemula dalam memulai bisnis pemula dalam hal apapun ya guys harus sabar dan konsisten oke guys sekian dulu ya di akhir aku foto kalian dulu ya cepret hehehe